Segmen kali ini hanya untuk khusus untuk Kang Deddy. Apa yang akan dilakukan? Kang Deddy katanya tidak jelas. Apa yang akan dilakukan? Saya itu terus melakukan. Jadi hari ini pengumuman kuikon, sorenya saya sudah bangun rumah rakyat miskin. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya kalah. Ingat loh, saya kalah bukan oleh pasangan RK dan UU. Saya kalah oleh hashtag ganti presiden. Kenapa begitu? Kalau dari sisi electability misalnya, RK dan UU dengan saya waktu itu 40 sama 42. RK terakhir dan UU cuma 32. Berarti dia turun. Kita turun ke 26. Yang naik hashtag yang ganti presiden. Dari 3% ke 27%. Artinya dari sisi politik memang tidak kalah. Kita kalah sama hashtag. Jadi kalahnya gara-gara hashtag ya? Iya hashtag. Dan kemudian bagi saya ada kebanggaan bahwa di Jawa Barat masih ada pemilih kaum tradisional. Para pengikut pergaulan suju tejo, hampir 26%. Saya kan orang yang dianggap nyeleneh. Orang yang dianggap berbeda dengan kebiasaan umum. Yang keduanya juga pasangannya pasangan dua kutub yang berbeda. Antara 212 dan non 212. Tetapi ada yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Politik sara tidak terjadi dengan langkah itu. Oke, tepuk tangan. Itu satu kelebihan di Jawa Barat. Ada yang mau bertanya? Saya justru. Silahkan, Mas Kohar. Saya melihat ada yang berbeda antara Kang Deddy dengan Gus Ibul ketika menyikapi setelah pengumuman itu ya. Pasangan Kang Deddy langsung mengucapkan selamat terhadap pasangan rindu yang menang. Nah, apa? Apa listen-nya? Yang pertama, banyak orang yang menganggap saya itu mistik. Pemuja klenik. Padahal saya orang yang paling akademis dan paling rasional. Saya punya... Saya pasang kuikon sendiri. Jadi saya mengucapkan selamat itu setelah kuikon yang saya punya. Di situ menunjukkan bahwa pasangan RK meraih angka 32%. Dan saya harus realistis sebagai seorang akademis bahwa itu adalah aspek ilmiah yang harus dihormati. Dan dalam diri saya enggak ada beban apapun bahwa ketika ada orang lain yang sudah mencapai titik kemenangan, maka seorang kesatria harus mengucapkan selamat. Dan setelah itu terus berbuat kembali. Karena persoalan jabatan itu kan hanya persoalan kesempatan saja. Tetapi persoalan berbuat kebaikan adalah persoalan kewajiban. Oke. Tumpuk tangan. Ini ada Twitter alasan kekalahan Kang Deddy. Silahkan kita akan tampilkan. Ini adalah Twitter yang... Pertarungan segit di Jawa Barat hanya milik Ridwan Kamil dan Deddy Mizuar. Yang dua lagi hanya penggembira. Tapi analisa saya kejadian pilih KDKL terjadi lagi. Warga tidak ingin memilih Deddy Mizuar karena faktor SBY. SBY kembali melakukan blunder. Ada yang komen? Ada yang mau komen? Ada yang mau komen? Ada yang mau... Silahkan, Deddy. Iya. Yang pertama, saya malah sangat bangga dalam Pilgub ini. Saya calon wakil gubernur yang selalu diposisikan sederajat dengan calon gubernur itu di mana-mana. Artinya bahwa ada sorotan yang tertuju pada diri personaliti saya sampai pada hari ini. Kalau Twitter ini apa komennya? Yang kedua, yang persoalan blunder menurut saya sih memang bukan blunder. Segmennya beda. Segmen pemilih Pak Deddy Mizuar dengan segmen pemilih saya itu beda. Segmen pemilih Pak Deddy Mizuar itu memiliki hubungan emosional dengan Partai Keadilan Sejahtera. Memiliki hubungan emosional dengan Partai Gerindra. Sehingga ketika isu mereka sama pada ganti presiden, seluruh pemilihnya pindah. Sedangkan pemilih saya itu adalah pemilih tradisional. Yang senang nonton wayang golek, wayang kulit, tari jahipongan, orang-orang desa, para petani. Sehingga lebih... Boleh saya perdalam gak? Iya. Apakah artinya Kang Deddy mau mengatakan bahwa 28 persen itu ya, itu suaranya Kang Deddy bukan suaranya Didi Mizuar? Kuti silahkan dijawab Kang Deddy. Ya orang Sunda itu kan tidak boleh goong nabuh karya agung kuk payung butut adean kuda berem. Artinya? Ya artinya tidak boleh membanggakan diri. Cukup data statistik saja yang menjawab. Bagaimana, di mana sih penurunan elektability pasangan kami? Ya di daerah Bekasi, Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Ciamis. Kemudian di mana sih kemenangan pasangan kami? Purwakarta, Subang, Karawang. Dan itu domisilinya, domisilinya siapa? Itu saja gampang jawabannya. Tadi katanya ciri khas Jawa Barat, kalaupun pertarungan sudah selesai, para pesaing malah berdekat dan juga bersilaturahami. Ya orang Sunda memang begitu, jadi selalu menerima. Karena orang Sunda itu management-nya management tukang dedak. Untung rugi terwoleh ke prop. Artinya rugi sama untung tetap aja tepuk tangan itu ciri khas orang Sunda. Oke, tepuk tangan dong. Walaupun kita bukan orang Sunda cuma tapi tepuk tangan. Oke, kasih dikit aja, Gus. Saya mengenal beliau agak deket sama dengan Gus Sipul juga. Saya tahu puasa Senin Kemisnya kuat. Udah beberapa tahun. Dan ketika, karena sangat rasional tadi katanya. Saya suka bantau. Waktu itu saya rasa-rasan ketika Pak Setia Novanto jadi ketua DPA Agulkar, dia gak dicalonin tuh. Pak Setia Novanto masuk baru terus dicalonin kan jadi jago. Nah, apakah itu ada hubungannya sama puasa Senin Kemis? Ada faktor-faktor yang selama ini mempersepsikan saya menjadi orang yang lebih dekat pada aspek kebudayaan. Dan kebudayaan dipersepsikan menjadi hal yang kelenik ini kesalahannya. Nah, terakhir misalnya ada sebuah kelompok yang tiba-tiba menciptakan dukungan dari dukun buat saya. Setelah itu juga menciptakan ada pemujaan di gunung di Pantai Jayanti, Cianyur yang dibuat dalam bentuk skenario. Dan saya bertemu dengan seluruh orang itu dan dibayar gitu loh. Nah, justru saya hari ini ada kebanggaan. Saya merubah lagi persepsi bahwa kebudayaan itu bukan klenik. Kebudayaan bukan perdukunan. Kebudayaan adalah nilai-nilai identitas yang harus kita jaga. Dan kebudayaan itu rasional. Oke, Kang Deddy, Gu Sibul dan juga para panelist, tadi ada pertanyaan dan juga statement dari Mbak Kassandra. Katanya ini akibat salah membaca persepsi masyarakat terhadap profil dari Canggup-Canggup ini. Mungkin Kang Deddy tangkapannya. Ini ngomongnya ngomong serius atau ngomong biasa-biasa saja? Serius boleh, biasa-biasa saja, serius juga boleh. Kalau ngomong serius, memang hari ini ada problematika politik yang terjadi. Dulu pemilihan kepala daerah itu tidak pernah dihubungkan dengan pemilihan presiden. Hari ini pemilihan presiden dihubungkan dengan pemilihan kepala daerah. Sehingga persepsi publik itu bisa berubah dalam setiap waktu. Seiring dengan perubahan-perubahan informasi yang diterima dalam setiap hari. Dulu yang membentuk persepsi itu hanya televisi. Hari ini persepsi dibentuk oleh media sosial yang dalam setiap saat dikendalikan oleh siapapun dan bisa merubah pikiran siapapun. Dari sisi aspek survei misalnya, tidak pernah terjadi dalam sejarah politik. Satu minggu menjelang pemilihan terjadi perubahan yang begitu cepat terhadap pilihan publik. Hari ini tiga hari menjelang pemilihan terjadi perubahan cepat dalam pilihan publik. Inilah politik hari ini. Artinya bahwa politik hari ini politik yang tidak bisa diduga dan tidak bisa ditebak. Orang bisa berubah dalam setiap waktu karena informasi yang diterima dalam setiap menit bisa berubah dari berbagai sudut. Tidak dalam satu kendali persepsi pilihan. Dulu ibu. Waktu itu, kan Kang Dedy ternyata sangat analytical sekali nih. Walaupun kalau saya belajar komunikasi, biasanya tampilan yang gaul gini biasanya gak terlalu main statistik. Tapi ternyata Kang Dedy membuktikan berbeda. Dari sepatunya aja beda tadi Gusipul juga ngeliatnya langsung tuh sepatu apaan. Tapi mirip-mirip saya langsung juga gaul-gaul gitu. Kita sama ya. Jadi. Bedanya cuma saya pakai kaos kaki. Nah itu kalau itu Michael Jackson itu. Bukan, walaupun Nabi Spilgada uangnya masih cukup beli kaos kaki. Mode nih PGD tanya. Kalau memang. Jadi pengen ngomongin pertanyaan, emang habis berapa? Emang habis berapa tuh? Nah, Abang Fikri. Dari yang habis, ntar dulu. Saya pelangis-pelangis. Lanjut, lanjut, lanjut. Mancing-mancing saya. Saya cuma 6 beli. Ntar dulu. Itu kesana larinya. Statistik kan mainnya luar biasa nih Kang Dedy. Waktu awal emang ga dibuat, ga dikemas bener-bener tim sosmednya. Untuk bisa menguasai pasar tadi. Saya kan jago di sosmed juga Kang. Maksud saya. Memang itu udah terlambat. Kenapa Kang di calling gitu? Ya, misalnya seperti itu. Itu tidak dikaji terlebih dahulu tentang tadi sosmed tadi Kang Dedy. Ya, sosmed seolah calon wakil gubernur ga mungkin mengalahkan sosmed hashtag ganti presiden. Yang dipersiapkan untuk pemilihan presiden. Bukan untuk pemilihan gubernur. Levelnya beda. Level serangannya. Oke. Kang Dedy sih katanya. Ini mau cerita lucu ya. Ini cerita Gus Ibu tadi. Saya tuh ada salah satu calon bupati yang satu partai dengan saya. Ketika saya berkunjung ke daerahnya, ga mau bilang begini. Tetapi ketika pasangan calon gubernur nomor tiga datang ke arah, sama-sama bilang begini. Inilah politik yang terjadi hari ini. Baik. Teruskan yang tadi. Kita ke Bang Fikrin dulu. Kayaknya dari tadi dia mau jadi Bang Fikrin. Ini pertanyaannya agak keluar jalur nih ke mana-mana. Saya mau nanya sama Kang Dedy. Saya ke Purwakarta pernah sempat tiga tahun berturut-turut show di sana. Dan luar biasa, saya mengapresiate sekali. Pembuktian bahwa kepedulian terhadap budayanya tinggi. Karena kelihatan banget saya datang setiap tahun di Purwakarta. Perubahan terhadap budayanya luar biasa. Boleh tepuk tangan buat orang-orang Dedy. Pertanyaannya kan. Pertanyaannya. Apa memang ingin menjaga itu lewat jalur politik? Atau akhirnya tidak harus lewat jalur politik? Atau jangan-jangan ada pertanyaan tambahan. Karena kan kalau jadi budaya, lebih tepatnya ke Menteri Pariwisata. Atau jangan-jangan ada tujuan ke sana juga nih Kang Dedy. Atau mungkin udah mau ditinggalin semua politiknya dan budaya tetap dijaga. Nanti lu nanya abis berapa? Itu, ntar lu lu. Kan itu lari ke kaki. Kalau nanya kos kaki, kos kaki. Jadi yang pertama jalurnya mau kemana? Yang terakhir pengen tahu abis berapa sih kira-kira. Kan soalnya pasti gede banget tuh. Sampai sisanya cuma cukup beli kaos kaki. Sama baju. Saplon baju. Silahkan Kang. Ya, yang pertama kan bahwa justru pemahaman kita terhadap kebudayaan salah selama ini. Kebudayaan dipahami oleh gerakan kaum seniman. Lunturnya identitas Indonesia, lunturnya identitas Jawa Barat disebabkan para pemimpinnya gak ngerti struktur kebudayaan. Karena tidak mengerti struktur kebudayaan, dia tidak bisa membangun daerahnya memiliki karakter dan identitas. Yang pada akhirnya melahirkan penurunan seluruh produktiviti publik akhirnya impor semua. Nah, pemimpin harus bisa memahami karakter struktur kebudayaan untuk membangun identitas bangsa. Dan saya berpolitik, tujuan utama walaupun harus menentang arus adalah membangun identitas itu. Dan itu harus dibangun oleh para pemimpin. Jadi next-nya mau Menteri Pariwisata atau apa nih katanya pertanyaannya? Next-nya mau Menteri Pariwisata kah atau apa mungkin ke depannya? Ada arah kesana gak, Kak? Iya, arah hidup saya ini tetap bahagia, memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Menyayangi janda-janda tua kecuali Cepopong lah karena sudah punya penghasilan sendiri. Jadi, jadi Kang Deddy habis berapa sih kemarin? Iya, tidak habis berapapun. Malah masih ada sisa sampai sekarang. Sambung.